selamat datang di channel rumah petani tv jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe terima kasih selamat menikmati tapi sebelum kita masuk ke proses pemupukannya jangan lupa teman-teman untuk support channel ini dengan cara me-like video ini dan mensubscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang lagi dan memberikan manfaat bagi banyak orang terkhususnya di bidang pertanian ya bagi teman-teman sekalian yang sudah support channel ini amirahakan sehat selalu panjang umurnya, murah reskinya amin, amin, ya robbal, amin ya untuk bahan-bahan yang kita gunakan yang pertama pupur ya pupur ini sangat banyak dijual di toko-toko pertanian terdekat baik offline maupun online teman-teman untuk harganya sendiri ini berkisaran antara 12.000 sampai 15.000 per kilogramnya dan juga kita butuh air takaran 1 liter untuk takaran pupuknya kita gunakan cukup setengah makan setengah sendok makan seperti ini teman-teman dosisnya tidak terlalu tinggi ya jika sudah ini bisa langsung kita berikan dengan takaran 50 sampai 100 mililiter air jadi ini kelas takar ukuran 250 mililiter air jadi kita gunakan kurang lebih seperempatnya saja teman-teman ya ya kurang lebih segini untuk satu tanamannya oke ya bagi teman-teman sekalian yang menggunakan kelas takar lebih baik ya tapi jika diberikan seperti ini juga bagus teman-teman oke semuanya sudah kena pupuk ya ini kita tinggal tunggu kurang lebih satu minggu ke depan nanti akan kita lakukan pemupukan yang kedua takarannya sama dengan setengah sendok makan pupure ya dan satu liter air ya untuk waktu pemupukan sebaiknya teman-teman lakukan di pagi hari antara pukul 8 sampai pukul 10 ya karena itu waktu terbaik untuk tanaman berkembang biar ya maksud kami berkembang ya teman-teman oke sahabat channel rumah petani TV dimanapun teman-teman berada jadi untuk video kali ini cukup sampai disini untuk video selanjutnya pemupukan yang kedua teman-teman bisa tunggu di video lain ya nanti akan kami update terus perkembangan dari tanaman cabai ini ya untuk cara ini sangat terbukti ampuh teman-teman ini cara ini sudah kami lakukan beberapa kali ke tanaman cabai ya hasilnya seperti ini kita bisa lihat teman-teman ya untuk tanaman cabai dalam polybag ini termasuk yang bagus teman-teman ya bisa lihat buahnya sampai ke atas ini juga sudah berapa kali panen teman-teman jadi tutorial yang kami berikan sesuai dengan pengalaman yang sudah kami jalankan ya oke teman-teman sahabat channel rumah petani TV dimanapun teman-teman berada cukup sampai disini video kita kali ini semoga video kali ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua ya terkhususnya bagi yang pemula ya bagi teman-teman yang sudah berpengalaman dalam menanam tanam-menanam di polybag di perkarangan rumah teman-teman juga bisa berbagi ilmunya lewat kolom komentar di bawah yang nantinya akan dibaca oleh teman-teman kita ya oke sahabat cukup sampai disini video kita kali ini semoga videonya memanfaat jangan lupa untuk tekan like komen dan subscribe dan jangan lupa aktifkan juga tombol notifikasi channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati